hai oke welcome back with Mike the Dicaster so today we're going to review ini dia sebuah Mini GT ya guys ya nah ini cukup unik ya dia itu box besar dan ini adalah sebuah car hauler trailer tipe A berwarna silver dan ini dia yang kita dapatkan nanti yaitu seperti itu cukup gede ya guys ya karena ini pokoknya aja udah segini oke lanjut di bawahnya ada chocking hazard dan disini ada edges 14 plus for collectible disini kosong disini ada tulisan Mini GT skala 164 untuk kodenya AC15 guys ini cukup beda ya mungkin untuk membedakan aksesoris kayak gini-gini ini dengan kode nomor mobil dan disini ada sosmed belakangnya nah ini dia yang bisa narik kolongan Landy ya guys ya dan ini ini ada penuhnya lifter untuk mobil naik juga ada dan ini untuk di kunciin ke mobilnya juga ini ada guys jadi ini dari TSM model warna silver disini ada hologram TSM model lanjut kita buka kotaknya ada yang udah buka dan ini cukup aneh ya guys ya murah ya guys ya untuk box segede ini dengan harga segitu cukup murah sih menurut saya ya oke ini yang kita dapatkan langsung buka saja ya oh itu dia wuuhuu cakep guys oke mungkin untuk bawahnya ini bisa diperbaiki lagi ya ini flat tapi mungkin kalau mobil aslinya nggak ada jadi ini bingung nih apa namanya nah detailingnya gimana oke ini yang kita dapatkan seperti ini untuk detailing dari railing ini cukup oke ya ini cuma buat satu mobil dan disini ada fenderan ini ada fenderan untuk roda ini ada rodanya juga tuh aslinya panjang modelnya seperti itu dan disini ada apa namanya ini kayak reflektor ya putih merah putih merah ini tampu guys dan untuk belakangnya ini dia bisa dikeluarkan seperti ini oke oke jadi ini kalau kalian punya Diorama mekan Diorama gitu yang mobil dorong itu juga keren kalau dimasukin sini ini ada untuk teman-teman masak rem reflektor ini harusnya lampu merah dua kiri-kanan dan ini ada apa namanya stopper buat banyak nih dia beli warna merah dan ada detail-detail yang kecil yang tidak tampak sih depannya seperti ini oke bisa kalian putar ini buat apa namanya kalau mau berdiri Inggris tuh dia ini dipasin kalau ini mau dibuat apa namanya ditanjepin ke Landy juga ini tinggal ditanjepin dan disini udah tempat untuk ban juga sih menurut saya ntar saya akan perlihatkan tempat untuk ban ini cukup menarik juga sih menurut saya oke itu dia ini bisa kalian atur sesuka hati kalian seperti itu oke itu dia satu lagi oke ini cukup banyak lagi sih untuk yang bisa di cover oke itu dia kita lanjutkan nah bisa di atur seperti itu keren oke kita lanjutkan kita pasangkan ke rendinya ya guys ya oke ini dia tinggal ditancapkan ke belakang ini untuk konektor yang bisa kalian lihat sendiri ya itu dia tinggal ditancap nah oke seperti itu sudah fit dan plug-in dengan cukup oke ya kalian tarik dan dia rolling juga untuk ban belakangnya dan kalian bisa tambahkan mobil di belakangnya kita coba dengan Landy Landy masih cukup dan ini tergolong panjang ya guys ya Landy ini kita coba untuk yang lain Pagani Zonda F masih muat masih oke keren Masian masih oke lah tuh keren banget oke lanjut kita coba kan TAV Outage R32 masih oke juga kita coba Toys ya guys ya itu dia Toys LBWK apa namanya ini Silhouette Sylvia masih oke ya guys ya bisa kalian lihat masih fit dengan sangat baik buat hotball juga masih oke oke ini yang Rubicon oh Rubicon terlalu gede ya guys ya ini sudah sampai agak belakang jadi nggak pas buat kalian seperti ini oke jadi seperti itu sebuah car hauler trailer ini dan apa namanya keren sih menurut saya ini inovasi ya guys ya dari Mini City bikin seperti ginian ini cukup oke sih menunjang untuk foto-foto jadi tambah cakep ya guys ya oke jadi seperti itu kalau kalian suka silahkan cop masih banyak di marketplace dan harganya sangat bersahabat dan segitu saja untuk review kali ini car hauler ini cakep banget kalau kalian suka silahkan cop dan pastikan kalian punya landing nya oke oke jadi itu saja untuk review kali ini thanks for watching dan jangan lupa like comment and subscribe and see ya bye 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 Terima kasih.